Pemirsa peringatan hari ulang tahun Partai Perindo ke-9 mulai digelar di berbagai daerah. Pengurus dan kader Partai Perindo mengelar bakti sosial sebagai bukti kedekatan Partai Perindo dengan rakyat. Menyatuni anak yatim piatu menjadi kegiatan utama DPW Partai Perindo Sumatera Utara dalam memberingati hud Partai Perindo ke-9. Perindo khususnya di sumatera orang ke depan itu akan menjadi lebih besar, lebih kuat lagi. Namun kita selalu pesankan bahwa sesama kader Perindo harus semakin punya rasa kebersamaan, persatuan dan persatuan terutama solid. Kegiatan menyatuni anak yatim juga dilakukan DPD Partai Perindo Asahan. Berkah anak yatim diyakini akan membawa kepada kemanangan Partai Perindo di pemilu 2024. Sementara di Kabupaten Tapanuli Selatan, DPD Partai Perindo merayakan hud ke-9 dengan menyatuni para lansia dan anak yatim. Kedepan, Partai Perindo akan semakin hebat dan kuat dan melinggar untuk menambah kursi legislatif pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Kami inginkan anak yatim yaitu atas beri hati dan bersyukurnya kami dari DPD Tapanuli Selatan di hari ulang tahun Perindo ini. Pemberian santunan kepada anak yatim juga dilakukan DPD Partai Perindo Pematang Siantar. Para anak yatim ini diberikan santunan berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan hidup harian mereka. Tim Liputan Ainews melaporkan.